Bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat menjadi acuan bagi kami Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membangun infrastruktur untuk negeri. Kami berkomitmen untuk terus memberi peran dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kami Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal. Dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Pada Unit Sekretariat Jeneral, kami memiliki tugas dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian. Salah satu tugasnya adalah perencanaan, pembinaan kepegawaian, komunikasi publik, hukum, keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan tugas administrasi lainnya. Pada Unit Inspektorat Jeneral, kami memegang tugas untuk menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian. Salah satu tugas dari Inspektorat Jeneral adalah melakukan audit, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Pemenuhan kebutuhan sumber daya air merupakan modal dasar pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Untuk itu, Direktorat Jeneral Sumber Daya Air memiliki tugas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air. Salah satu bentuknya adalah dengan membangun bendungan dan saluran irigasi untuk mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, dan energi. Agar terciptanya pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang merata. Kami, melalui Direktorat Jeneral Bina Marga, membangun konektivitas di berbagai wilayah, guna membuka keterisolasian hingga ke pelosok negeri. Mulai dari membangun dan melakukan pemeliharaan jalan nasional, menambah ruas jalan tol, serta membangun jembatan bentang ataupun jembatan gantung di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Dalam rangka mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, kami, melalui Direktorat Jeneral Cipta Karya, terus melakukan pembangunan infrastruktur permukiman, yaitu penyediaan air minum yang aman dan layak, sanitasi, dan penataan kawasan kumuh. Kami juga melakukan pembinaan tata bangunan, rehabilitasi sekolah, pembangunan pasar, dan sarana olahraga. Memiliki tempat tinggal yang layak huni serta prasarana, sarana dan utilitas yang memadai merupakan hal yang diinginkan bagi setiap masyarakat. Melalui Direktorat Jeneral Perumahan, kami menyusun kebijakan, menyediakan dan mempercepat pembangunan perumahan, seperti rumah susun, rumah swadaya, rumah komersial, dan rumah khusus bagi nelayan, ASN, korban bencana alam, santri, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Agar seluruh proses pembangunan infrastruktur yang penting bagi masyarakat dapat terakomodasi, maka kami, melalui Direktorat Jeneral Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, melaksanakan kebijakan pembiayaan dengan ketat dan matang, termasuk melakukan berbagai terobosan untuk menetapkan skema pembiayaan inovatif, seperti mendorong kerjasama pemerintah dan badan usaha guna mempercepat pembangunan infrastruktur. Untuk memastikan terjaminnya kualitas pembangunan infrastruktur di Indonesia, kami, melalui Direktorat Jeneral Bina Konstruksi, terus melakukan pembinaan hingga evaluasi kepada para pelaku usaha dan pekerja konstruksi, seperti memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada tenaga kerja konstruksi, melakukan pelaksanaan dan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, kami, melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW, melakukan berbagai penyusunan kebijakan dan perencanaan pengembangan infrastruktur yang dibuat berdasarkan pendekatan wilayah, seperti menghasilkan rencana yang terpadu dan program pembangunan infrastruktur antar-sektor dan antar-wilayah. Untuk meningkatkan kualitas dan pembinaan insan PUPR yang merupakan kekuatan barisan terdepan kami, kami, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di lingkungan PUPR, melakukan pengembangan kompetensi dan talenta melalui berbagai pelatihan serta penilaian dan rekomendasi. Kami sadar, pembangunan yang kami kerjakan adalah amanat dari rakyat Indonesia, sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi fokus kami. Kami, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sigap membangun negeri. Terima kasih telah menonton!